Siapa sih yang gak kenal Gusdur? Presiden keempat Indonesia yang sering dikenal humanis, bersahaja dan juga toleran Makanya beliau itu dikenal sebagai Bapak Pluralisme Karena semua orang ia rangkul Bernama Lekop Yayi Haji Abdurrahman Wahid Atau sering dipanggil Gusdur ini Sering disebut sebagai sosok seorang wali Karena banyak perkataan dan celotehan santainya Yang ternyata menjadi kenyataan sekarang Gak tau ya karena kebetulan aja Atau memang Gusdur ini bisa membaca masa depan Tapi memang Emang sih banyak predisi atau ramalan Almarhum Gusdur ini Yang benar-benar sudah terbukti Seperti ramalannya Pak Jokowi Terus yang sekarang Pak Prabowo Yang sekarang sudah menjadi presiden Sudah kenyataan Sampai sekarang Benar-benar Mujarab Omongannya ini Amarhum Gusdur Anak dit ajaib presiden kita satu ini Anak ramalan-ramalannya Itu gak benar sekali dua kali Tapi berkali-kali Mulai dari prediksi presiden Skor bola piala dunia Sehingga kapan kematiannya Nah ini dia 10 perkataan Gusdur Yang sekarang menjadi kenyataan So buat kamu yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Let's go Prediksi pertama nih Jokowi menjadi presiden Nah kalau yang ini nih Sudah terbukti sekarang kan Bahwa presiden Jokowi menjabat Sebagai presiden Bahkan sampai dua periode Omongan Gusdur ini Terjadi pada 8 Agustus 2006 Ketika Gusdur Mampir ke rumah dinas wali kota Solo Yang saat itu adalah Jokowi Yang masih seorang wali kota Solo Yang baru menjabat selama 6 bulan Dalam perbincangannya Gusdur berkata Siapa yang dikendaki rakyat Termasuk Pak Jokowi ini Kalau dia jadi wali kota yang bagus Kelak juga bisa jadi presiden Pada saat itu Jokowi menanggapinya Hanya senyum-senyum aja Karena tidak ada gambaran sekalipun Untuknya menjadi presiden pada kala itu Tapi ternyata 8 tahun setelahnya Omongan Gusdur menjadi kenyataan Dimana Jokowi terpilih menjadi presiden Di pemilu tahun 2014 Wah gila-gila Sakti banget kan Yayi Gusdur satu ini Kedua Prediki lensernya Soeharto Yayi Haji Bukori Masyuri Pernah bercerita Bahwa Gusdur Pernah bercerita kepadanya Bahwa Soeharto Akan turun dari jabatannya Sebagai orang nomor 1 Di Indonesia Kejadiannya waktu itu 11 bulan sebelum lensernya Soeharto Yayi Haji Bukori Masyuri Gusdur Mustafa Mustofa dan Toha Yang merupakan pengurus EPU Jogja Pada kala itu Membicarakan berbagai masalah Namun Tiba-tiba Gusdur memotol Pembicaraan dan berkata Dalam bahasa Jawa Wisra usah gerbukui Pak Harto Segera maneh jatuh Yang artinya Sudah tak usah bicarakan itu Sebentar lagi Pak Harto Jatuh Pada saat itu Kyai Haji Masyuri Mustofa dan Toha Tidak percaya Karena pada kala itu Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat Baik dari kekuasaan militer Politik dan ekonomi Yang rasanya tidak mudah Untuk melengsarkan Soeharto Tapi kenyataannya Apa yang dikatakan Gusdur Benar-benar terjadi Satu tahun setelahnya Lengsarlah Soeharto Akibat pergerakan rakyat Indonesia Yang luar biasa Prediksi ketiga Gusdur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak Nah kejadian ini terjadi ketika Gusdur diminta Pertanggung jawabannya oleh DPR Di depan para DPR Gusdur dengan beradinya Mengatakan secara lantang DPR seperti taman kanak-kanak Tapi kalau melihat keadaan sekarang Di beberapa kejadian yang sudah pernah terjadi Emang sih ya Terlihat seperti taman kanak-kanak DPR itu Mulai dari kegiatannya yang sering sekali Jalan-jalan Alih-alih kunjungan kerja Atau sedih banding Mirip banget kan Kayak anak PK Yang lagi study tour Ke taman bermain Belum lagi Kalau ada rebut-rebutan proyek Di dalam DPR Udah seperti anak kecil Rebutan mainan gak sih Walaupun pada saat itu Perkataan Gusdur ini Banyak DPR yang tersidir Tapi ternyata Juga banyak yang menyetujui Perkataan Gusdur tersebut Wah 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 Gimana menurut kalian Keempat Prediksi menjadi presiden Gak tau ini adalah sebuah optimisme Atau bisa membaca masa depan Gusdur ya Namun ucapan Gusdur ini Merupakan potongan cerita Perkincangan Gusdur Dengan Luhut Bitsar Panjaitan Ya kalian kenalkan Ompung Luhut Ceritanya kayak gini nih Sewaktu hari Luhut bertemu dengan Gusdur Saat hendak berangkat Menjadi Duta Besar Indonesia Untuk Singapur Dan tiba-tiba Gusdur berkata Luhut Kamu gak perlu pergi Menjadi Duta Besar Karena sementara lagi Saya Atau Gusdur Akan menjadi presiden Kurang lebih Gusdur Ngomongnya gini Ini Kiai saya ada Sembilan Ada satu Dari Lampung Saya dapat bisikan Kalau saya Jadi presiden Nah Luhut pun pada saat itu Menghiraukan aja Dan ternyata bener ya Atau celotehan Jadi presiden keempat Dan tetap berangkat Terbang ke Singapura Untuk menjadi Duta Besar Tapi gak disangka-sangka Luhut pun kaget Melihat nama Gusdur Ternyata ada Dalam Kandidat-kandidat Cawan presiden Di pemilu tahun 1999 Bener dong Hasilnya Gusdur terpilih Menjadi presiden Di tahun 1999 Wah Mantep banget gak tuh 5. Prediksi Pelengseran dirinya Sebagai presiden Ketika Gusdur Sempat ditanyai Tentang Siapa aja Yang bertanggung jawab Melengserkan dirinya Dari kursi presiden Gusdur berkata Besok-besok Juga akan terbukti Oleh bangsa ini sendiri Namun Gusdur Sempat menyebut Nama Megawati Dan Amin Rais Dan kenyataannya Di masa depan Setelahnya Terbitlah buku Berjudul Menjerat Gusdur Yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama Yang menjawab Semuanya Nama-nama Yang menjadi dalang Lengseran Gusdur Terungkap Di buku itu Duh kesian banget ya Presiden kita satu ini Baru menjabat Belum genap 2 tahun Udah dilengserkan oleh MPR Dan elit-elit politik lainnya Hehehe 6. Memprediksi Ajudannya Menjadi Kapolri Nah Pak Suterman Merupakan Polisi Ajudan Dari Gusdur Dan Gusdur Pernah suatu waktu Berkata ke Pak Suterman Bahwa Nanti Pak Tarman Akan jadi Kapolda Metro Setelah itu Pak Tarman Akan menjadi Kapolri Begitu Kata Gusdur Tapi karena Gusdur Memang suka Menghibur orang-orang Di sekelilingnya Pak Tarman Kala itu Hanya senyum-senyum aja Mendengar Culepehan Isengnya Pak Gusdur Karena baginya Mimpi Untuk menjadi Kapolri aja Dia gak pernah Namun Tepat pada 23 Oktober 2013 Pak Suterman Ternyata Memang benar Resmi Dilantik Menjadi Kapolri Oleh Presiden SBY Yang sebelumnya Juga Pak Tarman Sudah menjadi Kapolda Metro Wah Gila banget Prediksinya Tepat lagi Perkataan Gusdur ini Tujuh Memprediksi Kiai Haji Said Akil Menjadi ketua PBNU Nah Kalau ini ceritanya Pada suatu hari Kiai Haji Said Akil Diminta untuk Menyediakan air putih Dan roti takwa Untuk sarapan Setelah itu Gusdur meminta Kiai Said Akil Untuk membaca Tapi enak dulu Waktu Jaman Gusdur Presiden Indonesia Kalau setiap Bulan puasa Anak sekolah Libur Full Selama bulan puasa Luar biasa Cakan Iya Ulunguddin Tapi Baru aja Dibacakan Gusdur Walah langsung Tertidur Dan mendengkur Namun Setelah 5 menit Kemudian Tiba-tiba Gusdur bangun Dan berkata Secara random Sampean Akan jadi Ketua PBNU Di atas Usia 55 tahun Dan bener dong Perkataan Asal-asalan Gusdur itu Jadi Kenyataan lagi Guys Yayi Haji Said Akil Terpilih Dimutamar 32 NU Di Makassar Pada usia 56 tahun Wah Gila-gila Gak cuma Menebak Ketua PBNU Hanya aja Tapi Umur tepatnya Juga Tepat Kedelapan Prediksi Ahok Jadi gubernur Ternyata Udah diramalkan Oleh Gusdur Dia bakal Jadi gubernur Pada saat itu Ahok Sedang mencalonkan diri Sebagai gubernur Bangka Belitung Namun Di pemilihan tersebut Ahok Kalah-kelah Dan harus menerima Kegagalannya Pada waktu itu Gusdur Memberikan semangat Untuk Ahok Yang gagal Di Bangka Belitung Dan Ahok Berkata kepada Gusdur Udah lah Gus Gak usah gugat-gugat lagi Orang Cina tuh Gak akan bisa jadi gubernur Gus Namun Balasan dari Gusdur Berbeda Siapa bilang Jangankan jadi gubernur Jadi presiden aja Kamu bisa Alhasil Ahok berhasil Menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta Ketika Pak Jokowi Terpilih menjadi presiden Bahwa Termutipi lagi kan Tapi yang bagian Ahok Jadi presiden itu Belum terbukti Hehehe Baru yang jadi gubernur raja Atau mungkin di masa depan Mendatang Wah kita gak tau lah ya Sembilan Memprediksi Sekor Piala Dunia Gusdur Memang dikenal Menyukai Olahraga sepak bola Apalagi Menontonnya Bahkan ya Gusdur Dulu sering menulis Analisis sepak bolanya Di majelah tempo dan kompas Uniknya nih ya Pernah memprediksi Skor Piala Dunia Antara Brazil Dan Skotlandia Pada ajang Piala Dunia Tahun 1998 Gusdur bilang Akan berakhir 2-1 Untuk Brazil Alhasil Predisinya saat itu Sangat tepat sasaran Brazil menang Dengan skor 2-1 Dari Skotlandia Dan Gusdur Menjadi langganan wartawan Pada kala itu Jika sedang ada Banyak laga Pertandingan sepak bola Untuk ditanyakan Prediksi-prediksi Selanjutnya Hahaha Yang ke 10 nih Memprediksi Kematiannya sendiri Wah Kalau ini sedih ya Ucapan ini tuh Merupakan Percakapan Dengan Profesor Suhardi Yang merupakan Guru besar UGM Dan pernah menjadi Dirjen kehutanan Di masa jabatan Gusdur Di ruang ICU Beberapa hari Sebelum wafatnya Gusdur Gusdur berkata Pak Hardy yang mengunjunginya Pak Hardy Saya titik bangsa ini Tolong ikuti Kawal Pansus Senturi Di DPR Besok Kamis Saya akan pulang Ke Tebu Irang Dengan diantar Banyak orang Saya sudah ditunggu Oleh ayah saya Di sana Nah buat yang belum tahu Pesantren Tebu Irang Merupakan kampung Halaman Gusdur Dan orang tua Gusdur Yang didirikan oleh Kiai Haji Hasim Asari Di tahun 1899 Dan setelah Perkataan Gusdur Di ICU tersebut Kamis kemudian Gusdur ternyata Memang benar-benar meninggal dunia Sesuai dengan perkataannya Ke Pak Hardy Dan momen tersebut Menjadi momen yang sangat sedih Untuk banyak masyarakat Mengingat sosok Gusdur Yang luar biasa Dan kala itu Memang benar loh guys Banyak sekali orang Dari berbagai golongan Atau umat Mengantarkan beliau Ke peristirahatan terakhirnya Hingga disiarkan di TV nasional Berminggu-minggu Semoga Gustul Ultima Mantan Presiden Indonesia Kita yang satu ini ya Yang terkenal dengan Kesahajaannya Humorisnya Dan prediksi-prediksi beliau Yang selalu benar Di luar nalar Nah sekalian Aku ada tambahan nih Yang ke sebelas Tapi ini bukan ramalan Atau prediksi Gusdur Karena itu belum terjadi Jadi gak hitung ya Melainkan hanya perkataannya aja Di salah satu acara TV nasional Tentang sosok paling tulus Untuk rakyat Indonesia Di kandidat presiden Era 2000-an Yang pada saat itu tuh Kandidatnya ada SBY Megawati Prabowo Dan Yusuf Kala Nah kalian lihat sendiri nih Cuplikannya Orang yang paling ikhlas Kepada rakyat Indonesia Itu Prabowo Ya walaupun pada akhirnya Presiden SBY Yang terpilih Dan bukan Prabowo Yang jadi presiden Tapi apakah mungkin Nantinya Prabowo Akan berhasil juga nih Terpilih menjadi Presiden Indonesia Yang dikatakan Sudah terbukti Sudah terbukti Sudah terbukti Yang ke sebelah situ Prediksi Gusdur Bahwa Pak Prabowo Bakalan jadi presiden Di usia senja Sudah terbukti sekarang guys Ya Jadi memang Apa ya Sungguh luar biasa Ini almarhum Pak Gusdur ini Omongan-omongannya Itu selalu tepat Entah itu kebetulan Atau memang Udah Dia udah punya Apa Bayangan-bayangan Di masa depan Gitu ya Al-Fatihah Buat Na'an Marhum Gusdur Oke guys Jadi Sekian dulu Video kali ini Semoga Memberikan informasi Yang bermanfaat Buat teman-teman Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh